Tidur Kumparan tau gak sih? Dulu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 beberapa daerah baru mengetahui kabar kemerdekaan itu beberapa hari setelahnya. Ada yang baru tau Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus bahkan ada juga yang baru tau Indonesia merdeka tanggal 29 Agustus. Berada sekitar 20 km arah utara Karawang, Jawa Barat, Rengas Dengklok dipilih oleh golongan muda sebagai kawasan yang tepat untuk membawa Soekarno. Apalagi di sekitar lokasi ini dijaga oleh para tentara peta alias tentara pembela tanah air. Nah pada tanggal 16 Agustus dini hari, para pemuda membawa Soekarno dari rumahnya yang kala itu masih ragu bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Mereka membawa ke sini ke sebuah rumah seorang tuan tanah bernama Jaukisong. Meski dari berbagai sumber menyebut bahwa tidak ada hasil yang bulat dari peristiwa Rengas Dengklok namun beberapa sumber yang lain menyebut bahwa peristiwa ini berhasil mempertegas sikap Bung Karno yang awalnya ragu bahwa Jepang sudah menyerah. Nah peristiwa ini kemudian berlanjut di Jakarta di rumah Laksamana Maida pada tanggal 16 Agustus malam untuk merumuskan nasah proklamasi. Lokasi ini dulunya merupakan rumah Presiden Soekarno yang beralamat di Jalan Pegang Saan Timur nomor 56. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, Soekarno mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia di sini. Di hadapan orang-orang yang telah menunggu sejak pagi sebab pengumuman dikabarkan sejak dini hari. Nah tapi sebelum Soekarno mengumumkan proklamasi di rumahnya ini, amarah beliau sempat meninggi karena didesak untuk segera memproklamirkan padahal wakilnya Muhammad Hatta belum datang ke rumahnya dikala itu. Soekarno tetap kekeh menunggu Hatta datang karena dirinya yang berdarah Jawa membutuhkan kehadiran Hatta yang berdarah Sumatra untuk memastikan dukungan dari rakyat Sumatra. Hingga akhirnya, 5 menit sebelum pukul 10, Hatta pun tiba dan keduanya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah setelah proklamasi dibacakan, atas arahan Hatta, para pemuda segera menyebar luaskan informasi tentang Indonesia yang sudah merdeka ke seluruh daerah di tanah air. Geng anak-anak muda nih ada Malik, Soekarno, mereka tuh bagi-bagi tugas. Koran Asia Raya nyetak pamflet-pamflet, Indonesia telah merdeka gitu. Anak-anak muda ngecat kereta, ya kan? Pemerdeka forever gitu kan. Ada Malik punya tugas untuk menyampaikan. Gimana caranya nih supaya bisa pemberitaan proklamasi ini bisa segera. Ya bisa segera dilakukan. Akhirnya mereka menyelundupkan. Bukan perkara mudah menyebar luaskan informasi ke seluruh wilayah Indonesia pada zaman itu. Kendala teknologi pemancar radio saat itu, serta upaya Jepang menghalangi kemerdekaan menjadi beberapa penyebabnya. Kabar proklamasi pun disampaikan melalui radio, surat kabar, pamflet, pengeras suara, hingga dari mulut ke mulut. Akibatnya, kabar kemerdekaan Indonesia tak sampai bersamaan ke telinga seluruh rakyat. Bandung menjadi salah satu daerah yang cepat mendengar kabar soal proklamasi kemerdekaan. Di masa itu, Bandung memang menjadi satu-satunya wilayah yang memiliki radio pemancar berkekuatan tinggi. Nah, usai mendengar kabar soal proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus siang, Radio Hosokyoku Jakarta... Sebagai informasi, Radio Hosokyoku adalah stasiun radio milik kantor berita domain. Keduanya dikuasai Jepang, meski sebagian pegawainya merupakan warga lokal. Hosokyoku merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Sementara kantor berita domain merupakan cikal bakal kantor berita antara. Minta bantuan Radio Hosokyoku Bandung untuk mengirimkan teknisi dan alat pemancar, agar berita proklamasi bisa tersebar lebih luas lagi. Namun sayangnya, Radio Hosokyoku di Jakarta, yang merupakan stasiun radio dari kantor berita domain, sudah terlanjur dikuasai oleh tentara Jepang. Tapi para penyebar berita proklamasi di Jakarta tidak kehabisan akal. Mereka singkat cerita berhasil mengeloloskan telegram berisi teks proklamasi ke kantor berita domain di Bandung. Dan dengan segera berita itu dimuat dalam tulisan besar-besar di papan pengumuman kantor berita domain di Jalan Dago, Bandung. Pada malam harinya, sekitar jam 7 malam, para pemuda Radio Bandung menyebarkan berita proklamasi dengan dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan diputar beberapa kali, jam 8, jam 9, dan jam 10 malam. Nah, pada saat berita proklamasi ini mengudara, untuk pertama kalinya para pemuda Radio Bandung ini menggunakan istilah Radio Republik Indonesia atau RRI. Dan berita soal proklamasi tidak hanya terdengar atau tersiar di Bandung saja, tapi juga sampai hingga ke Amerika Serikat. Dan gedung gereja Kristen Immanuel di Jalan M. Toha ini dulunya merupakan kantor RRI. Gedung BJP Braga ini dulunya bernama Menara Envy Denis atau PT Bank Tabungan Hindia Belanda pertama. Nah, tempat ini menjadi salah satu saksi sejarah euforia proklamasi masyarakat Bandung. Dulu, teks proklamasi pernah ditulis besar-besar di papan tulis depan gedung. Meskipun pada akhirnya dirusak oleh tentara Jepang, namun berita soal proklamasi sudah tersebar luas di wilayah Bandung melalui radio, telegram, dan selebaran yang diproduksi secara massal. Bahkan ada seorang pemuda bernama Bari Lukman pernah berani mengibarkan belirah merah putih di gedung ini. Dan Jepang yang saat itu sudah kalah tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya sempat melakukan beberapa kali perlawanan dengan cara meredam euforia kemerdekaan masyarakat Bandung. Di kota Godek ini, berita proklamasi diterima kantor berita dome pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 12 siang. Setelah itu, para pemuda langsung menasionalisasi gedung-gedung dan kantor-kantor yang digunakan oleh Jepang. Nah, para pemuda yang dipimpin oleh Sumarmadi juga mengambil alih Radio Hosokyoku, yang juga milik kantor berita dome untuk menyebar ruaskan berita proklamasi hingga ke seantero Yogyakarta. Bangunan Jogja Library Center ini merupakan gedung yang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Tadinya merupakan toko buku dan percetakan yang terkemuka di Jogja. Nah, saat Jepang masuk menguasai Jogja, mereka mengambil alih bangunan-bangunan milik Belanda, salah satunya juga ini. Dan kemudian oleh Jepang dijadikan kantor berita domei cabang Yogyakarta pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Sementara pejuang lainnya, di bawah pimpinan pejuang per saat itu yang bernama Samawi dan Sukmantoro, mengambil alih kantor penerbitan Harian Sinar Matahari, yang saat itu dikuasai oleh tentara Jepang. Mereka juga mengambil alih alat-alat yang ada di sana dibantu dengan para pekerja media tersebut, yang kebanyakan merupakan warga lokal. Aksi ini tidak mendapat perlawanan dari tentara Jepang, karena saat itu Jepang memang sudah malas melakukan perlawanan kepada pemuda, karena sudah kalah oleh sekutu. Berita proklamasi pun lalu dimuat dalam Harian Sinar Matahari pada tanggal 20 Agustus 1945, lengkap dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan imbauan dari Sultan Hamengkebuono IX, agar rakyat rela berjuang untuk Nusa dan bangsa. Kemudian setelah itu, nama Harian tersebut berubah menjadi Harian Kedaulatan Rakyat, atau yang lebih dikenal warga Jogja sekarang dengan KR. Di kota ini, kabar Indonesia Merdeka bahkan baru diketahui masyarakat pada tanggal 29 Agustus 1945. Awalnya, berita soal proklamasi sudah terdengar di kalangan elit Sumatera sejak 17 Agustus malam, dan rapat pun langsung digelar di Hotel Pasar Gedang. Hotel Pasar Gedang saat ini sudah berubah menjadi gedung juang Balai Penerangan Pemuda Indonesia atau BPP. Barulah pada tanggal 29 Agustus 1945, atas nama rakyat Sumatera, SAFEI mengeluarkan pernyataan umum menerima kemerdekaan Indonesia. Pernyataan itu disampaikan SAFEI di rumah seorang temannya di kawasan Pandang Panjang bernama Dr. Asidin. Dan bendera pertama dikibarkan di Hotel Pasar Gedang atau gedung BPP. Saat gedung ini masih menjadi kantor Sumatra Choyosokyoku, ada sejumlah pemuda yang merupakan warga lokal dan pekerja di kantor radio Jepang tersebut, yang berencana mengibarkan bendera merah putih di atas gedung. Mereka ini juga masih tergabung dalam kelompok pemuda penerangan Indonesia. Nah, rencana mengibarkan bendera di atas gedung itu mereka lakukan pada suatu malam setelah mendengar kabar kemerdekaan Indonesia di Sumatra Barat pada 29 Agustus 1945. Tapi, rencana mereka untuk mengibarkan bendera itu gagal. Karena walaupun sudah ada perwakilan pemuda yang sampai di atas gedung, mereka mengetahui keberadaan polisi militer Jepang atau kempetai di saat itu. Bendera pun tidak jadi dikibarkan, kembali disimpan, dan memang dikala itu euforia merayakan kemerdekaan masih dibungkam. Seperti itulah perjalanan gaung proklamasi hingga terdengar ke telinga rakyat Indonesia di seluruh penjuru negeri. Meskipun tak serentak, tapi semangat kemerdekaan tetap menghentap. Nah sekarang tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dengan memberi kontribusi untuk negeri. Mulai dari hal yang terkecil saja deh. Misalnya menyebarluaskan kebaikan dan stop menyebarluaskan hoaks. Merdeka! Tau ga sih, rekaman suara Bung Karno membaca proklamasi ini ternyata bukan berasal dari momen pembacaan proklamasi yang sebenarnya. Suara ini direkam tahun 1951 saat RRI pertama kali didirikan. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.